Rakuti merupakan tokoh sejarah yang terlibat dalam pemerontakan terhadap Raja Jaya Negara, Raja Kedua Kerajaan Majapahit. Dia adalah anggota Dharma Putra, yaitu pejabat tinggi yang disayangi Raja Majapahit. Lembaga ini dibentuk oleh Raden Wijaya selaku Raja Pertama Kerajaan Majapahit. Dharma Putra berjumlah tujuh orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Karena ini adalah lembaga tinggi kerajaan, Dharma Putra memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Mereka dianggap sebagai pengawal setia raja dan memiliki hak istimewa, dalam kitab Paraton menyebut Dharma Putra sebagai pengalasan Winesuka, atau pegawai istimewa yang disayangi Raja. Mereka juga memiliki kekuasaan di daerah-daerah tertentu, sedangkan Rakuti sendiri berkuasa di daerah Pajarakan yang sekarang menjadi Kabupaten Probolinggo. Pemberontakan Rakuti didasari oleh rasa tidak puas terhadap Raja Jayanagara yang dianggap lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Paraton menyebut Raja Jayanagara dengan nama kalagemet yang berarti lemah atau jahat. Selain itu asal-usul Jayanagara juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharma Putra, Jayanagara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri Permaisuri melainkan dari istri seorang selir. Ibunda Jayanagara adalah darah petak putri kerajaan Dharma Sraya dari Sumatera. Maka dari itu Jayanagara disebut darah campuran, bukan turunan murni dari Kertanagara, Raja terakhir kerajaan Singasari yang merupakan pendahulu Majapahit. Pemberontakan Rakuti terjadi pada tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Rakuti bersama beberapa Dharma Putra lainnya mengadakan kudeta terhadap Raja Jayanagara, mereka menyerang istana dan membunuh beberapa pejabat kerajaan. Raja Jayanagara berhasil melarikan diri dengan bantuan Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang saat itu masih berpangkat Bayangkara atau Prajurit. Gajah Mada kemudian memimpin pasukan kerajaan untuk menumpas pemberontakan Rakuti. Pertempuran sengit terjadi di daerah Tumapel yang sekarang dikenal sebagai Malang, antara pasukan Gajah Mada dan pasukan Rakuti. Akhirnya, Gajah Mada berhasil mengalahkan dan menangkap Rakuti beserta pengikutnya, pemberontakan Rakuti memberikan dampak besar bagi sejarah Majapahit. Pemberontakan ini menjelaskan bahwa adanya ketidakstabilan politik di dalam kerajaan, Raja Jayanagara tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pejabatnya, bahkan, beberapa pejabat tinggi seperti Dharma Putra berani memberontak terhadap Raja. Pemberontakan ini juga menunjukkan peran penting Gajah Mada sebagai tokoh militer dan politik di Majapahit. Gajah Mada memulai karirnya sebagai Bayangkara yang berhasil menyelamatkan Raja dari pemberontakan Rakuti. Atas jasanya itu, ia diberi jabatan Patih Daha dan kemudian Patih Kahuripan. Ia kemudian menjadi Mahapati pada Masa Ratu Tribwana Wijaya Tunggadewi, Saudara Tiri Jayanagara yang menggantikannya sebagai Raja. Gajah Mada membantu Tribwana memperluas wilayah Majapahit melalui berbagai ekspedisi militer, pada saat itu ia juga mengucapkan sumpah palapa, yaitu sumpah untuk tidak memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit.